Assalamualaikum, halo catch lover, gimana kabarnya? Hai, pada kesempatan kali ini saya ingin review tentang laktobe yang sering banget saya selalu rekomendasiin kepada teman-teman kalau misalkan kucingnya itu lagi mencret jadi semacam pertolongan pertama gitu nah, dan disitu salah saya adalah harusnya saya buat video ini dari awal ya jadi lebih simple kalau misalkan mau contohin gimana cara pemberiannya dan sebenarnya laktobe itu apa sih? dan masih banyak banget yang salah paham kalau cari laktobe itu di pet shop jadi laktobe yang kayak gini nah, ini laktobe ini cuma bisa didapatin di apotik karena ini sebenarnya adalah produk manusia laktobe itu apa sih mbak? jadi laktobe itu adalah isinya probiotik yang biasa digunakan untuk anak-anak yang sedang diare jadi fungsinya dia itu adalah membantu pemulihan dari masalah diare tapi juga bisa digunakan kalau misalkan anak-anak punya masalah konstipasi begitu pun untuk kucing jadi ini aman banget nah, di video sebelumnya saya membahas tentang pencegahan atau pertolongan pertama pada kucing mencret disitu saya membahas kalau misalkan laktobe ini lebih baik daripada merek-merek probiotik yang kebanyakan gitu maksudnya yang lebih baik itu adalah yang paling cocok untuk kucing gitu ya teman-teman jadi di isinya disini itu seperti ada tadi bakteri baik terus ada mineral ada vitamin C, vitamin B, ada zinc-nya juga pokoknya disini udah bagus banget jadi ini suplaman makanan yang menurut saya itu paling cocok kalau kalian berikan pada saat kucing kalian itu lagi diare nah, cara pemberiannya gimana? jadi langsung aja ya dilihat prakteknya nah, oke teman-teman disini saya udah siapin ada laktobe-nya laktobe terus ada gunting ada air pedialit terus sama ada ini cangkir kecil terus ada sped 1 cc ya jadi disini saya akan gunting laktobe-nya itu dikit aja dikit aja tuh, dikit aja kayak gini nih nah, kalau misalkan kucing kalian itu cuma ada 1 ekor yang lagi sakit ini 1 saset dibagi 10 untuk kitten dan dibagi 5 untuk kucing dewasa ya teman-teman nah, cara baginya adalah kalian tuangin sedikit-sedikit aja nah, contoh dituangin dulu ini kira-kira aja buat kucing kitten ya nah ini kan harus dibagi 10 nah, dibagi kayak gini nih tuh, jadi sedikit banget nah, terus cara ngambil airnya itu jangan langsung dituang ke mangkoknya ini jadi kalian ambil dulu disini misalnya dituang aja ditutupnya kayak saya gini nah, langsung diambil pakai sped 1 cc-nya kayak gini diambil nah, ini di full full kayak gini terus dikasih gini baru di udeg-udeg ini tempatnya kegedean ya maaf teman-teman karena biasanya saya kan kalau ngasih laktobet itu 1 saset langsung dibagi buat 10 ekor karena emang kucingnya ada banyak nah kayak gini ya jadinya nih jadinya gak banyak yang kebuang jadinya gak banyak yang kebuang atau sisa dan kalian juga jadinya gampang buat kasih nah, kalau udah kayak gini tinggal disuapin deh ke kucingnya gitu mana ya kucing siapa kek? bentar sini kukuh kukuh kebetulan ini yang paling deket jadi kita ambilin aja langsung di menemen dimana sih? diam-diam-diam biar-biar kekehatan sini wuuh enak tuh untuk laktobet ini rasanya manis ya buat kucing jadi dia suka banget udah manis dari laktobet terus dari ininya juga manis gitu dari pedialitnya jadi kalian gampang banget untuk memberikan itu ke kucing gitu oke teman-teman itu tadi contoh singkat dari cara pemberian laktobet nah ini tadi kan udah dibuka ya teman-teman jadi kalau misalnya udah dibuka kalian harus tutup lagi yang rapet nah cara tutupnya bisa kalian lipat aja terus kalian cepit pakai penjepit kertas cuman saya disini lagi gak disiapin penjepit kertasnya jadi nanti aja dijepitnya nah kalian bisa jepit karena kalau misalkan gak dijepit nanti isinya bisa rusak karena nanti dia jadi keras gitu gak bisa dipakai oke teman-teman sekian tips dari inspirasi pecinta kucing semoga bermanfaat dan kalau misalkan kalian merasa ini adalah ide yang baik silahkan di-share ya ke teman-teman cats lover yang lainnya siapa tahu informasi ini dapat membantu mereka oke terima kasih see you wassalamualaikum